Sekarang adalah urutannya Rian, nah kita langsung nanya aja sama Giring, Rian dapet lagu apa, silahkan. Rian dapet lagu... Kau masih berdiri, kita masih disini, tunjukkan pada dunia, arti sahabat. Engkau teman sehati, kita teman sejati, hadapilah dunia, genggam tanganku. Langsung Rian, langsung Rian. Arti sahabat, menurut gue pribadi arti sahabat di Indonesia ini udah makin gak jelas. Karena makin banyak gue liat orang mau nyaman-nyamain orang tuanya sama sahabatnya. Orang tuaku sahabatku, itu gak masuk akal. Tau kenapa? Karena sahabat gak bakal ngunci lu di kamar mandi. Sahabat gak bakal marah kalo misalkan nilai lu jelek. Dan gue gak pernah nyusu sama sahabat gue. Dan karena arti sahabat di Indonesia ini makin gak jelas ternyata bukan manusia doang yang bersahabat. Kalo ada orang jualan barang dia bilang ini harganya bersahabat. Harga bersahabat itu konsepnya apa gue gak ngerti ya. Harga bersahabat. Apa jangan-jangan ada dua harga yang udah saling kenal lama gitu ya. Iya. Terus ada kedekatan emosi antara dua harga itu gitu. Harga bensin sama harga beras gitu. Terus gue kebayangin harga bersahabat mereka ngobrol kali. Harga beras nanya ke harga bensin. Ben, kamu kenapa sih naik terus? Bensin jawab, ras. Kamu coba mengerti dong. Aku ini bukan dari subsidi pemerintah. Jadi harus naik terus per liternya. Aneh ya harga bersahabat. Kenapa gak pake aja harga terjangkau, harga murah kan selesai. Ini harga bersahabat. Ntar selanjutnya apa? Harga bersahabat terus harga HTSan gitu. Terus abis harga HTSan harga jadian gitu. Ntar jangan-jangan ada hubungan harga jadian di diskon harga galau. Jadi arti sahabat ini apa ya? Terus gue pernah denger bahwa persahabatan itu tidak memandang bulu. Terus kenapa sahabat-sahabat gue masih ngeledekin bulu gue? Ini gak adil banget ya. Udah gitu sekarang itu gue merasakan ada diskriminasi mahluk dalam persahabatan Indonesia. Kenapa kalau manusia sama manusia disebut bersahabat. Tapi kalau manusia sama setan disebut bersekutu. Eh kamu musyrik bersekutu sama setan. Belum tentu. Siapa tau memang ada persahabatan yang tulus antara manusia dan setan. Hati-hati dalam menilai. Ya memang jarang sih kasusnya terjadi. Paling yang sukses tuh siapa ya? Mbak Yul ya? Sama Tuyul gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir emang susah sih bersahabatan sama setan gitu ya. Terutama kalau sama Tuyul gampang ya. Sama kuntilanak rada susah menurut gue. Kenapa kuntilanak itu susah dijadikan sahabat? Karena susah diajak curhat. Lo mau curhat kayak apapun dia cuma bisa ketawa. Lo curhat gitu kan galau. Kun. Ya kan lo disini terus kuntilanaknya di atas pohon mangga gitu ya. Kun. Dia ninggalin gue buat cowok lain. Hihihi. 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 Kun kau lo tega banget sih gue lagi curhat nih. Hihihi. Lo ga bisa ngeluarin suara lain selain itu. Hihihi. Hihihi. Ya udah kalau gitu gimana hubungan lo sama pocong. Hihihi. Hihihi. Ternyata dia galau. dan tahukah lu di Indonesia itu di Indonesia itu sebuah persahabatan yang ideal itu cuma digambarkan oleh cewek sekarang kalau ada dua cewek sahabatan itu enak kalau mereka foto pakai pakaian renang mereka bisa masang itu jadi profile picture facebook dan orang gak bakal mikir apa-apa nah kalau cowok sekarang kalau gue sama Ernest foto pakai celana renang terus jadi profile picture berdua lu ketawa kan berarti lu mikirnya yang aneh-aneh iya kan udah gitu kalau cewek itu enak sama sahabatnya kalau misalkan jalan gandengan orang gak bakal mikir apa-apa kalau cowok sekarang lu bayangkan sesahabat-sahabatannya cowok lu bayangkan dari ujung panggung situ sampai meja juri mas Indra sama mas Butet jalan gandengan selamat malam dan gue rasa ya gue rasa jangan-jangan kalau misalkan dituduh seperti itu mas Butet gak setuju kalau ditanya wah itu persahabatan sesama jenis ya bukan ini adalah sebuah bentuk persahabatan fragment-fragment yang diracut dengan sangat baik oleh sebuah kasih cinta ini bentuk guyon yang sangat cerdas loh 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 jadi mas Butet sesuka penyamatan jenis pancin w***** tenan terima kasih saya Rian Adriandi dari Jakarta Rian ada sebuah kelebihan Anda saya perhatikan dari pertama dengan yang lain adalah bahan-bahan Rian itu lebih pop lebih pop lebih pop lebih up to date untuk anak-anak yang gaul sehingga memang kemudian yang tadinya hanya masalah persahabatan kalau dibandingkan dengan Akbar misalnya Akbar kan tadi seluruh lagu itu kemudian seperti dikupas kamu hanya judul tetapi betapa hanya dengan judul aja kamu bisa kembangkan sampai kemana-mana dan itu membuktikan bahwa wawasan kamu terhadap kegaulan katakanlah audiens disini bagus sekali kamu kuasai sekali dan itu membuktikan itu membuktikan bahwa seorang komik itu betul-betul harus mempunyai wawasan yang luas sekali termasuk juga dalam pergaulan kamu memang Rian terima kasih mas Indro pada itu hari ini pelit ya ngomong itu ya itu ya bilang gak mau aku ngomong kompor udah pada di saatnya aku semua kompor kalau soal Rian aku mendingan kamu aku sabotas Rian halo mbak yang pertama kamu ngomongin cemburu-cemburu gitu kalau cemburu tinggalin aja Rian kalau Akbar tadi kan obat penurunan panas kalau kamu tuh tau gak apa apa kamu tuh kamu tuh Rian paracetamol udah dipakai udah dipakai banget udah udah opat panu bukan coba ketahkan kamu tuh vitamin buat kurian terima kasih mbak membuat hatiku berwarna mataku berbinar-binar hatiku berdansa kamu sempurna Rian terima kasih banyak kalau kalau misalnya yang itu cemburuan ya saya jadi sahabat juga gak apa-apa deh umpet dulu umpet wow ini istimewa jadi dari tiga komik yang tampil tadi dan dua yang terakhir sebelum Ernest itu sudah membuktikan bahwa kalian tuh memang udah selesai persoalan-persoalan elementer sebagai seorang komik semua udah beres kemampuan menguasai ruang mengolah tema memperkembangkan tema itu udah udah gak ada persoalan apalagi ini membuktikan kamu juga tambahan pengetahuan kamu cara kamu bermain adalah pada aspek teatrikal tadi kamu bermain dengan tempo yang sangat cepat dan itu bukan perkara mudah itu kalau permainan artikulasinya gak benar pasti akan kesandung-sandung ngomong secepat itu terbayang oleh saya dan sekarang saudara Rian mempunyai kemampuan mengimitasi daripada karakter orang ini tentu merupakan daripada kelebihan kamu ya terima kasih terima kasih ayo 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 panji panji ya kamu jangan ganti ya profil picture kamu yang kita pakai celanang berdua iya iya radit ya aku tunggu kalau apa radit apa aku tunggu kalau kamu sudah waktunya nanti aku akan samperin orang tua kamu aku akan pindah kamu udah ini udah jangan nih di close up tangan nih gak bisa lepas ini iya gimana nih udah udah ini cokap gue nonton loh di rumah itu dia seri mulat oke teman-teman sekali lagi untuk Rian Adriandi terima kasih Rian terima kasih